Intro Jadi peserta workshop ini adalah teman-teman dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Buddha, Nalanda Yang ada di daerah Cakung Disini pesertanya kurang lebih ada 20-30 orang Mereka itu mahasiswa dan juga ada pengurus yang akan bergerak di dunia audiovisual Mereka akan buat semacam-macam karya Salah satunya film pendek Nah kebetulan saya dipercaya buat ngajarin mereka nih Ya mudah-mudahan mereka bersemangat Yang gak penting sih Yang penting mereka bersemangat dan intensis untuk ngikutin workshop kali ini Ayo kita masuk ya Eka lagi berbeda tadi Dalam pikiran Si Azim Eka lagi ngapain ya Eka lagi berbeda Si Azim langsung mendekat dan bertanya Aku lagi ngapain Aku lagi berbeda tadi Oh Oh Nggak tahu Pak jangan pulang-ngap pulang itu loh Pak Oh enggak 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 bagus Kalau Pak gambar pulang itu terus apa? Gelap langsung enggak Lalu dalam selesai perjalanan yang baik Oke Ini simpo ya Sangat simpo Bukan sangat bingung Ini dulu Oke jadi ini Ini semua tinggal di sini Iya Pak Kenapa tinggal di sini Oh seramanya ada di sini Tapi masih kuliah apa kerja? Kuliah sambil bantu dia Bantu dia Tadi Bapak bilang bakaran drama Kita sama tertawa Yang ini akan bagus adegannya Berarti kalian udah lama memang di sini Udah berapa tahun rata-rata? Kalau aku baru sama dia Baru? Baru setahun? Iya Setahun ya kalian? Jangan ke bulan Kita udah semester dua Berarti semester dua masih kuliah? Emang kalian kenapa kok milih kuliah di sini? Ingin belajar Ingin dapat setengah tahun Tentang drama lagi Oh gitu Maksudnya dia bukan anak orang muda Maksudnya Oh gitu Kenapa alasannya? Ya aku mau belajar Belajar drama? Iya tentang setengah tahun Kamu aslinya Papua kan? Aslinya Papua Papua mana? Torong Torong Jadi hari ini tuh dimulai dari jam 9 Sampai dengan Jam lima Torway Dari dari jam 9 pagi sampai jam 5 tadi Saya udah coba mencapatkan tentang Kinematografi dasar Dimana dalam kinematografi dasar ini Kita Apa istilahnya? Mengenalkan kepada bener-bener teman-teman di Nalan Ini bener-bener sama sekali Nol ya Mereka suka film Tapi mereka belum bisa Membuat Naskah Atau belum tahu Apa itu skenario Nah ini kendala Sebenernya Saya disini coba meluruskan Saya selalu menggambarkan bahwa Kinematografi dasar itu Diawali dengan Bagaimana Seorang kinesis Tahu Apa itu skenario Kenapa skenario dibuat Bagaimana memahami Sebuah skenario Makanya saya gak mau tanggung-tanggung Disini saya ngajak teman-teman Buat bikin Mencoba Menulis ide cerita apa Disana emang gak ada kampus Ada banyak Agama Buddha Agama Buddha Aku kalau tahu agama Buddha disini Justru baru dari sini Iya Tapi di pertemuan berikutnya Saya akan coba ajak teman-teman Langsung Menilai Dari naskah yang udah dibuat Buat film pendek Dan kita langsung praktek Saya berharap teman-teman di Nalanda ini Bener-bener Bener-bener apa ya Setelah setahun ini Apa komentarnya Setelah kuliah disini Ya dapat Ilmu yang aku belum tahu Belum tahu Oh iyo tentang agama Buddha Belajar tentang dama Masukannya apa secara pribadi Secara keyakinan Nasrani Apa Perbandingannya Secara Nasrani itu Ya Kalau agama aku ya Bukan Katolik Aku pantekota Oh pantekota Ya itu kan panasik banget Iya betul-betul Bener-bener bisa mengeksplorasi Dunia digital yang lagi marak Dimana sekarang Eranya adalah audio visual Gak cuma sekedar film Ada dokumenter TV konten TV program Profil Dan banyak lagi Oke Teman-teman jalan-jalan kerja Sampai disini dulu Kerja kami Ini salah satu kerja kami ya Nanti kita akan lanjut Di pertemuan berikutnya Sekarang kita lihat-lihat dulu Suasana di Nalanda Okey Sekarang kita katakan totalmente langsung Untuk Uit train Untuk 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 Terima kasih.